Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di pagi hari yang cerah, suasana fajar di ufuk timur Hari ini kita mencoba bicara tentang cinta Apa itu cinta? Ada yang mengatakan cinta adalah sesuatu perasaan Yang dianugerahkan Allah pada kolbu seseorang Dimana perasaan cinta tersebut dihadirkan kepada lawan jenis Ya, cinta Bagaimana berkaitan dengan nafsu? Nah, ada yang bilang begini Di balik cinta sebenarnya ada nafsu Ya, ada nafsu Maka seseorang yang punya perasaan cinta ketika sudah akil balik Biasanya disertai dengan adanya nafsu Maka orang yang jatuh cinta cepat atau lambat Ketika ada sentuhan fisik Pasti disana ada nafsu Nah, jadi ketika seseorang sedang bercinta Pasti dia akan mendapatkan salah satu nikmat pemberian Allah Berupa nafsu Loh, kenapa ini makhluk nafsu Atau perasaan atau insting sahwat Ini dianugerahkan pada seseorang Yang setara fitrah Dia sedang dilanda asmara atau cinta Nah, karena sebenarnya Alam semesta ini dibuat Dalam rangka untuk terus berkembang Untuk terus penuh dinamika insani Maksudnya manusia harus berkembang Harus melakukan perkawinan Harus beranak pinak Sehingga manusia bisa berkembang Nah, bagaimana itu tanda-tanda cinta Tanda-tanda cinta Satu, apabila Ada getaran yang dalam Dari jiwa dan ruh seseorang Ketika melihat orang tersebut Dua, ada perasaan senang Ada perasaan kangen atau rindu Bila lama tidak ketemu Ada perasaan takut kehilangan Ketika dia sedang pergi Ada perasaan semburu Bila dia dekat dengan orang lain Jadi, itulah item-item variable Yang bisa diartikan Seseorang sedang jatuh cinta Atau dilanda cinta Atau mungkin orang bilang Cepelok demen Jatuh cinta Itu Jadi, itu ciri-cirinya Kemudian yang kedua Apakah itu bisa terjadi? Iya Terjadi Ada orang yang bilang Witing terseno Jalaran Sokokulino Lan Sembrono Itu bisa terjadi Jatuh cinta Jatuh cinta karena ketemu Karena terbiasa Karena nyaman Ya Ketika itu dilakukan interaksi psikologis Interaksi ragawi Interaksi komunikasi Secara lesan Atau dengan bahasa-bahasa Perantara Di medsos Maka seseorang Bisa tumbuh Dengan perasaan cinta Loh Bisa ya? Bisa Dengan kondisi Seseorang Normal Orang gila Tidak pernah merasakan cinta Karena orang gila Itu Menggunakan insting Bagaimana dengan binatang-binatang lain? Binatang pun Bukan dengan bahasa cinta Bahasa insting Dan fitrah Jadi orang gila Tidak ada perasaan cinta Sebenarnya Tingkat kegilaannya Apakah 100% Atau 20% Yang saya katakan Tidak ada rasa cinta Itu ketika orang itu Gila 100% Tidak sadar Dengan dirinya Jadi sebenarnya Cinta itu hadir Manakala Seseorang Mampu optimalisasi Dalam daya akal Daya rasa Dan daya Insting Jadi orang yang jatuh cinta Pasti ada hasrat Untuk menyentuh Hasrat bicara Kemudian orang yang sedang Jatuh cinta itu Punya hasrat Ingin memeluk Ingin membelai Maka ketika cinta itu Hadir Maka cinta itu Segera Dilokalisir Cinta itu Segera Diatur Karena apa Sifat cinta ini Ketika datang Bergelora Bergelora Seperti Gelombang yang pasang Datang dari laut lepas Ke pantai Memecah pantai Melimpar pasir Memburekan situasi Dan kondisi Begitu Jadi Tidak bisa diduga Ya Tidak bisa dipaksa Dan Tidak bisa Diarahkan Jadi Jadi ada Daya nalar Ya Daya nalar Daya akal Daya rasa Daya insting Rasa itu Perasaan dominan Dan nalar itu Kadang-kadang Rasionalitas Kenapa sih cinta Oh karena wajahnya cantik Oh gak cuman cantik Tapi simetris Oh gak sekedar simetris Tapi nyaman Begitu Ya Jadi Itu Kemudian tadi Tanda-tanda Ciri-cirinya Terus kemudian Kenapa seseorang Bisa jatuh cinta Yang pertama adalah Karena fitroh Jadi seseorang Ketika jatuh cinta Itu fitroh Dan alami Ya Jadi Orang itu Tidak mungkin jatuh cinta Kalau orang itu Edan Gila Orang yang punya Daya nalar Normal Pasti ada perasaan cinta Ketika orang Masih punya Daya insting Pasti Dia mudah terangsang Ketika dipegang Dia juga Punya daya rasa Ketika ada Seseorang yang cantik Nyaman Atau orang yang Ganteng Nyaman Komunikatif Ini lama-kelamaan Bisa jatuh cinta Karena kata bilang Orang Awalnya Dari simpati Dan empati Tetapi simpatik Itu pintu Masuk Daripada cinta Simpatik Itu pintu Masuk Dari Cinta Maka Seseorang Ketika jatuh cinta Biasanya Diawali dengan Simpatik Dan menarik Nah Ketika mereka Jatuh cinta Maka Hormon-hormon Otaknya Tadi mengalir Ke seluruh tubuh Ke urat nadi Ke bagian-bagian tubuh Ya Sehingga Semuanya menggelepar Semua disiapkan Ada hormon bahagia Bahkan ketika Terjadi sentuhan ragawi Terangsang Maka keluarlah Madhi yang lembut Gitu loh Itu yang terjadi Jadi sekali lagi Cinta itu Fitroh sekali Tidak bisa ditolak Jadi cinta itu Fitroh Cinta itu Dari sononya Dari Bani Adam Yang Bani Adam Turun ke bumi Dengan Ibu Hawa Sebenarnya Dia Saat itu Beliau Sedang Dimahkotai Dengan perasaan cinta Itulah yang membuat Dunia Ini menjadi Gayang Yang membuat Dunia ini Menjadi indah Yang membuat Dunia ini Penuh dinamika Karena Dibuat Perasaan Cinta Gitu Jadi bisa dikatakan Cinta itu juga Seperti Energi Seperti Bensin Yang bisa Kesana Kemari Kemari Cinta itu Perasaan Seperti Api Yang terus Menyalah Menghangatkan Suasana Jadi Jadi itu Jadi itu yang Sedang Terjadi Maka Seseorang Ketika Dilanda Cinta Maka Yang terjadi Pasti Penuh Barah Membarah Asmara Begitu ya Itu Kenapa Orang Cinta Jadi Kenapa Orang Sedang Jatuh Cinta Karena itu Pintu masuknya Bisa Simpatik Simpatik adalah Orang itu Menarik Di dalam Pergaulannya Menarik Dalam Bodinya Menarik Dalam Sikap Prilakunya Menarik Wajahnya Jadi Simpatik Seseorang Memang Tumbuh Dari Rasa Tetapi Ada Faktor Variable Yang membuat Dia Jatuh Cinta Itu Kemudian Apa lagi Setelah Tanda Ternya Kenapa Jatuh Cinta Jadi Cinta Itu Sangat Fitroh Sangat Fitroh Nah Nanti Kita Bahas Apa Bedanya Dengan Kasih Sayang Kalau Kasih Itu Lebih Banyak Universal Kalau Sayang Itu Lebih Kepada Hubungan Kekeluargaan Ada Item Diarahkan Kesana Kalau Napsu Ya Kalau Napsu Itu Nanti Mengalirnya Kepada Sahwat Jadi Sebenarnya Cinta Itu Menjadi Lingkaran Inti Dasar Lahirnya Napsu Lahirnya Sayang Lahirnya Kasih Nanti Kapan-kapan Kita Oreh Jadi Cinta Itu Ada Nilai Kasih Ada Sayang Ya Gitu Tetapi Tapi Inti Dasarnya Adalah Cinta Cinta Itu Kayak Bahan Baku Begitu Bisa Diarahkan Menjadi Sayang Menjadi Kasih Menjadi Napsu Itu Pemikiran Kami Gitu Dan Nanti Kalau Memang Berbeda Penafsiran Berbeda Tafsir Atau Berbeda Pandangan Boleh Kami Diminta Masukkan Di Kolom Komentar Kemudian Begitu Cinta Itu Akan Terjadi Pada Siapa Saja Kepada Orang Yang Sudah Berakal Kepada Orang Yang Sudah Balek Kepada Orang Yang Sudah Bisa Merasakan Getaran Getaran Asmara Kepada Seseorang Ketika Disentuh Ragawi Sudah Mengalirkan Aliran Aliran Sahwat Itulah Jadi Cinta Ketika Masuk Di Dalam Lingkaran Keluarga Menjadi Sayang Cinta Kepada Umat Dan Makhluknya Tuhan Menjadi Kasih Cinta Lawan Jenis Ketika Bersentuhan Ragawi Saling Merangsang Dan Terangsang Jadilah Sahwat Atau Nafsu Jadilah Sahwat Atau Nafsu Itu Kawan Jadi Sekedar Sharing Hari Ini Di Pagi Hari Ini Semoga Kita Dalam Kondisi Sehat Walafiat Maka Ketika Cinta Itu Datang Ikuti Saja Ikuti Hanya Saja Praktek Praktek Cinta Itu Yang Dihatur Maka Munculnya Undang Undang Perkawinan Itu Dalam Rangka Menjaga Marwah Cinta Lahirnya Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Itu Menjaga Marwah Cinta Kenapa Kalau Cinta Ini Tidak Dijaga Marwah Ketika Yang Hadir Nanti Adalah Minat Sahwat Atau Nafsu Maka Nanti Manusia Akan Berubah Seperti Satwa Seperti Hewan Yang Setiap Saat Menyalurkan Nafsunya Kepada Orang Lain Tanpa Melihat Nasabnya Tanpa Melihat Haram Dan Halal Masih Bersama Sukam Tosastro Di Mejo Channel Semoga Manfaat Hari Ini Berkah Bahwa Cinta Itu Selalu Ada Dan Dalam Bahasan Masa Kemasa Dalam Bahasa Yang Senantiasa Indah Karena Ken Angrok Pernah Jatuh Cinta Kepada Ken Dedes Ada Dewi Cinta Yang Seakan Menjadi Dewi Yang Agung Semua Sejarah Ada Cerita Roromendut Kisah Cintanya Banyak Kisah Kisah Cinta Yang Ada Ramadhan Sinta Banyak Kisah Kisah Cinta Di Dalam Kehidupan Ini Yang Mewarnai Cerita Cerita Sejarah Dan Cerita Kehidupan Masih Bersama Kami Sukam Sastro Di Mejo Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah